Intro Banyak sekali event yang ada di Surabaya nih para pemirsa update cantik Nah untuk di salah satunya kita akan ajak banyak sekali anak-anak muda sekarang ini yang mencari kegiatan dan juga mencari sesuatu yang baru Dan ada tiga orang remaja yang mengajak sahabat-sahabatnya untuk ikut dalam membuat frame for charity Charity competition gitu loh jadi untuk mengajak anak-anak muda biar lebih terpupuk lagi loh jiwa kemanusiaannya gitu Oh bagaimana serunya acara ini nih para pemirsa kita saksikan ini dia liputannya Pengidap kanker lidah di kota Surabaya kini tak mengenal usia muda dan tua Hal ini diungkapkan langsung oleh ketua Cancer Awareness Community Surabaya Elisabeth Meliana Mulyanto Putri Menurutnya penyakit satu ini tergolong langka tetapi tidak untuk saat ini Bahkan ia sempat berkonsultasi oleh beberapa orang yang mengidap penyakit ini Ya pengidap penyakit kanker lidah ini sudah terkena pada usia 18 tahun hingga 50 tahun Ujar wanita yang dulunya pernah mengidap penyakit ini dan berjuang sembuh dari kanker lidah Sekarang meningkat mas Sekarang saya banyak sekali dikonsultasi orang yang terkena kanker lidah juga Saya juga kaget padahal itu kan harusnya langka ya cukup jarang Tapi terakhir-akhir ini banyak Kata baru usia yang terkena Macam-macam Kapan hari saya juga ada temen yang usia 18 tahun Terus ada juga yang baru usia 50 Yang terakhir ini usia 67 tahun Ada juga yang masih muda sekitar 20 tahunan Baru udah meninggal juga dari Lombok Kemarin disuruh Tomo Itu usianya sekitar 30 lebih Seperti saya lah ya 35an Kayak gitu Jadi sekarang bervariasi Kalau kita sering terkena saryawan Sebaiknya kita sudah mulai waspada Karena itu tanda-tanda Balaiknya sudah mulai ngedrop Dan kebanyakan orang yang terkena saryawan berlanjut Terus gak sembuh-sembuh bisa menjadi kanker lidah Atau luka kronis di mulut Gara-gara mungkin kawat gigi Atau lupang Gara gigi berlupang Atau mungkin tampilan gigi kebesaran Banyak yang menyedap penyakit ini Menjadikan sekelompok remaja putri di kota Surabaya Mencoba menggelar kompetisi Bertajuk Frame for Charity Di mana kompetisi ini mengajak rasa kepedulian Para remaja muda di kota Surabaya Untuk peduli pada penderita kanker lidah Di mana penyakit satu ini terbilang kejam Kompetisi ini sendiri dikemas dengan bentuk entrepreneur Di mana para remaja kota Surabaya Diajak mengasah kreativitas mereka Untuk bisa berpartisipasi dalam kompetisi ini Frame foto yang dijual ini tak sembarangan Di mana frame berukuran 5R ini Memiliki tagline berbeda-beda Untuk peduli terhadap penyedap kanker lidah Yang ada di kota Surabaya Karena kita ini sudah kelas 12 Sementara lagi kita ini mau lulus Kehidupan sebagai siswa itu kan Gak cuma di sekolah saja Tapi kan juga kita tuh harus keluar Salah satu caranya kita mau Gimana kita mau terjendir masyarakat Itu dengan ikut acara ini Gimana cara kita sih bisa Mengontrol orang baru Sekalian kita juga melatih Leadership kita Karena frame itu seperti perlambang Kita dapat menyimpan momen-momen bahagia kita Jadi orang-orang yang sudah pernah terjendir Sakit kiri seperti cancer ya Dan survive Mereka pasti berpikir bahwa Memory itu adalah hal yang sangat berharga Jadi kita kepengen setiap kali itu Menyimpan semua memory yang ada dalam hidup kita Terutama kalau kita sudah pernah kehilangan Orang yang kita cintai Itu pasti kita kepengen fotonya itu tetap awet Jadi kita pilih frame ini Karena frame itu melambangkan itu gitu ya Membuat kita meminyat Bahwa kita harus nantiasa menghargai Tiap momen dalam hidup kita Kenapa frame foto yang dipilih? Menurut tiga remaja putri ini Frame foto disimbolkan sebagai Perlambangan momen-momen bahagia Yang dapat disimpan Khususnya bagi para penderita penyakit ini Kompetisi Frame for Charity ini sendiri Akan berlangsung pada bulan Januari 2018 hingga Maret Kompetisi ini juga menyediakan hadiah menarik Bagi para peserta entrepreneur yang mampu berkreasi dengan frame foto Sukses ya buat acaranya nanti Dan juga untuk anda yang memiliki cancer Atau juga kanker Jangan pernah putus asa Karena banyak sekali sahabat-sahabat Atau survivor yang mengadakan event Kemudian ketemu bareng Kayak kanker payudara itu Mereka sudah punya asosiasi Dan mereka sudah saling menguatkan satu sama lain Karena emang yang namanya cancer itu Kita harus benar-benar mensupport mereka Biar mereka tuh ngerasa gak sendirian Karena itu yang paling dibutuhkan sama mereka Betul sekali Dan yang penting ada teman ngobrolnya Ini para pemirsa update cantik ya Dan di salah satunya nanti kita akan ngobrol lagi Lebih dalam lagi tentang kesehatan anda Karena kita akan menghadirkan para zin Zin itu tau gak singkatannya? Apa tuh? Zumba Instructor Karena sekarang ini lagi musim Banyak yang menghilangkan kalori Atau juga sudah gak musimnya lagi Naik sepeda atau juga trip meal Sekarang zumba itu lagi digemari Karena katanya nih para pemirsa update cantik Zumba ini bisa membakar kalori yang lumayan banyak Akhirnya lagi dia sambil goyang-goyang gitu kan ya Fun banget Nah fun banget ya Nanti di sepian berikutnya kita akan ajak Melihat bagaimana serunya kalau anda ingin Intro Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya